Hai Sobat Medcom, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya pada sehat-sehat semua Dan ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo Kali ini pengen ngepoin salah satu aktris Indonesia Yang mungkin kalau didengar namanya agak bikin merinting ya Karena filmnya biasa horror-horror semua, aku takut Ada Kak Asmara Abigail disini, halo Hai Olga Halo, kabar sehat Kak? Sehat-sehat, kamu gimana? Dan beserta tim Sehat-sehat kita puji Tuhan Amin Aku tuh boleh, kalau boleh jujur ya Aku tuh baru nonton film Kakak cuma satu Karena aku takut Ya sebetulnya film aku rencananya yang diluar genre horror tuh Lumayan ada beberapa yang rencananya keluar tahun ini Cuma karena pandemi, jadi berhalangan gitu Tapi udah mulai syuting ya Kak, yang film-film di luar horror? Sekarang beberapa produksi sih udah mulai syuting Kemarin pas pandemi di Itali, aku juga sempat syuting Jadi ada unit yang di Milan, sama unit yang di Jakarta Jadi begitu di Itali kita bisa keluar, udah bisa beraktifitas Akhirnya kita sekalian syuting Jadi ada satu cerita juga sih yang ada hubungannya dengan pandemi gitu Oh, nah ini film ini bakal tayang kapan Kak, kira-kira? Kalau itu mini series yang di Itali sama di Jakarta Jadi belum tahu sih tayang kapan Cuma udah mulai dipromo sedikit-sedikit Kebetulan yang baru tayang banget justru Mudik Yang judul internasionalnya Homecoming Itu musimnya tayang di bioskop April 2020 Pas banget emang lagi suasana bulan puasa Menuju ke Idul Fitri Cocok banget sama ceritanya Tapi karena pandemi emang kita akhirnya gak bisa Tapi sudah international premiere di International Film Festival and Awards Macau Desember 2019 Kita in competition juga Dan kebetulan waktu aku di Macau kemarin itu juga dapet penghargaan Asian Stars Up Next dari Variety Magazine Sama International Film Festival and Macau Awards Jadi kayak pas banget Jadi dapet penghargaan Terus filmnya in competition Jadi seneng Maksudnya kesana juga bawa film kan gitu Sampai akhirnya filmnya sudah bisa dinikmati Berarti ya sekarang sama penduduk di Indonesia gitu Akhirnya tanggal 28 Agustus Terus kita eksklusif di Mola TV Dan kebetulan pas sebelum aku tahu Kalau misalnya Mudik akhirnya eksklusif di Mola TV Aku beberapa kali nanya sama teman-teman aku yang sineas Em mau nonton film-film yang bagus sekarang dimana ya gitu Terus ada salah satu yang jawab Mola TV Karena ternyata banyak film festival yang available di Mola TV Dan setelah itu kebetulan aku ngobrol sama produser Mudik Perlita Desiani Terus Mbak Desi bilang Kalau misalnya Mudik akhirnya bersama Mola TV Jadi aku yang memang udah excited Dan memang udah kebetulan subscribe gitu Jadi jodoh banget Dan ternyata menyenangkan sekali Mola TV Buat yang tidak pengen subscribe Atau mungkin mau coba dulu gitu Tinggal beli tiket online Rp17.000 Bisa bayar pakai Macem-macem banget caranya Bener-bener kayak kita belanja online seperti biasa Ibaratnya beli tiket online Terus habis itu bisa nonton selama 24 jam gitu Oke aku tuh sering liat iklannya Mola TV Sebenernya di lift kan suka ada tuh Dan waktu aku tau Mudik ada disitu Gak kayak oh penasaran sih pengen nonton Cuma karena aku belum nonton Jadi aku pengen nanya juga Kak itu sebenernya filmnya Tentang apa gitu Maksudnya ya Mudik ya Mudik Tentang pulang kampung Tapi maksudnya yang dikemas disitu tuh Apa sih sebenernya Sebetulnya film ini tuh tentang Terinspirasi tuh dari perjuangan Mudik orang-orang ya Kalau aku denger dari beberapa kali jawaban Mas Adri Jadi orang tuh bisa empet-empetan di kereta Berjam-jam-jam dulu masih yang kereta yang Ada yang berdiri bahkan gitu Bisa naik motor Berempat berlima Manaknya kecil-kecil Dan kita sering banget Kalau misalnya Lagi Mudik Dekat-dekat Lebaran tuh Pastikan ada kecelakaan Dan angkanya tinggi sekali kan Maksudnya Jadi maksudnya Kenapa Sisi itu tuh Gak pernah diungkap gitu Jadi sisi duka Saat perjalanan Mudik Sisi konflik Saat perjalanan mudik Karena Mudik itu kan pasti Kalau kita lihat di TV Atau di iklan Pasti semuanya berhubungan dengan kriaan Tapi ada juga Sisi lain yang lebih Sisi gelapnya Bahwa banyak sekali Keluarga yang berduka Saat mudik Karena kecelakaan tersebut Gitu Jadi terinspirasi dari itu sih Dan Ada kata-kata yang aku ingat juga Mas Adri bilang Apa sih yang bikin mereka tuh Ngebela-belain Bersusah payah Untuk sampai ke kampung halaman Apa yang dibelain tuh Apa Karena kebetulan Kalau dari Cerita kita Kita semua Memang banyak Dari case and crew Yang memang Lahir dan besar Di Jakarta Jadi memang Budaya mudik Di Di Geng mudik Itu gak terlalu Gak terlalu Kenceng ya Aku sendiri gak pernah Ngalamin mudik Gitu Jadi Jadi banyak Dari teman-teman Case and crew Yang emang Di keluarganya Tidak ada Budaya mudik Yang sekental Orang lain Gitu Jadi Sebenarnya Sangat interesting sih Menurut aku Dan dikemas Di dalam Persoalan rumah tangga Keluarga muda Gitu Jadi Benar-benar Bikin kita mikir Berkaca pada diri sendiri Gitu Terus Sebenarnya kita pengen nikah Beneran gak sih Kita pengen nikah Apakah kita sudah memilih Pasangan yang Yang benar-benar Baik Untuk kita Untuk berkembang Bersama Terus Masalah Seperti Punya anak Atau enggak Nah Problematika rumah tangga Tersebut Itu dikemas Di dalam Perjalanan mudik ini Jadi kan lama tuh Di mobil Ngobrol Antara ngobrol Atau enggak Jadi kayak Kehampaan Dan problem Yang dipendam Itu akhirnya Meluap Kayak gitu sih Jadi Road movie juga Kita semi road movie Nah dalam proses Pengerjaannya Apalagi terlebih Ternyata Krunya kan emang Kebanyakan orang-orang Yang gak kental Dengan budaya mudik kan Terus Ngadain risetnya Atau mendalami karakternya Itu seperti apa Kak? Nah Itu Mas Adri Sebetulnya Yang riset Lebih ke Gimana Data-data Kecelakaan Mudik Terus Sebetulnya Pas aku nonton ya Maksudnya Aku juga Maksudnya Dari baca skrip Sebetulnya Cuman karena Emang udah Kita syuting Tahun 2018 Terus kemarin Minggu lalu baru Nonton Aku jadi kayak Ini film real banget Walaupun kita gak mudik Tapi permasalahan-permasalahan Seperti ini Itu dekat banget sama kita Jadi menurut aku sih Karena memang Karena memang Ini sangat dekat Dengan kehidupan kita Tapi tidak pernah Diceritakan Di dalam film Jadi itu yang bikin Bener-bener surprise Itu rasanya bener-bener Nonton tuh bener-bener Real banget Karakter-karakternya Semua pemainnya Keren-keren banget Dari penduduk desa Apa semuanya Semuanya sangat keren sih Menurut aku Jadi menurut aku Yang menginspirasi Mas Adri Pasti kejadian-kejadian Di sekitar dia Dan research-nya Pasti cukup dalam Karena dari terakhir Mas Adri bikin Tabula rasa 2016 Dia baru Bikin lagi 2018 Kita syuting Terus agar Film ini keluar 2020 Di Indonesia Jadi maksudnya Ada time gap Untuk research Shooting Post-production Kayak gitu sih Dan dari musiknya Itu juga sangat membantu Buat aku Jadi kayak Semuanya bener-bener Jatuh di tempat Yang strategis ya Jadi kayak Yang jatuh di tempat Yang seharusnya gitu Nah setelah Menjalani proses Shootingnya Sampai akhirnya selesai Biasanya Seorang aktris tuh Dapat Ada perubahan di hidupnya Gak sih Setelah memerlanti Satu karakter gitu Oh tentu Kayak menurut aku Kita Dengan tiap karakter Yang kita Kita jalani Atau tiap proses Yang kita jalani Tiap skrip Yang kita pegang Ibaratnya kan Kita harus menjadi Karakter tersebut gitu Karakter tersebut Pasti memberikan Pelajaran Untuk hidup kita Di dalam realita ya Jadi maksudnya Yang aku suka juga Dalam acting kan To put ourself In other people's shoes Maksudnya Lebih Dengan acting Kita lebih Lebih bisa menghargai Orang lain Dengan acting Kita bisa memiliki Rasa kemanusiaan Yang Yang lebih Yang lebih Nyata lah Maksudnya Karena maksudnya Kita 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 Menggunakan perspektif Orang lain Cara berpikir Orang lain Dan berusaha Menghidupkan Kehidupan mereka Di dalam Di dalam Film gitu Jadi Dan Kalau misalnya Tergantung sih Style sutradaranya Seperti apa Tapi kan kita Bener-bener Mau menghadirkan Yang senyata-nyatanya Senatural Dan seorganik itu Jadi Pastilah Tiap karakter itu Memberikan sesuatu Yang baru Di dalam hidup aku Dan aku selalu merasa Tiap karakter itu Juga Bagian dari diri aku Dan Versi diri aku Yang lain Jadi sebenarnya Unik sih Karena dalam Pemahaman orang awam Itu biasanya Acting itu justru Menjadi orang lain Dan jadi Tidak real Tapi challenge-nya Sebenarnya Gimana menjadi orang lain Dan tetap real Nah kalau Mas Niri itu Gimana caranya Supaya setiap Karakter yang kakak main Itu terlihat real Dan bisa diterima Real juga Sama orang yang nonton Sebetulnya Kalau buat aku Pribadi Hubungan Yang dekat Antara Pemain Dan sutradara Itu penting Banget Jadi maksudnya Karena Gimanapun juga Tugas Seorang aktor Kan Memang Menjadikan Apa yang ada Di kepala Dan di skrip Sutradara Dan penulis skrip Itu Menjadi kenyataan Jadi maksudnya Koneksi Yang dimiliki Antara pemain Dan sutradara Menurut aku Itu adalah kunci Jadi maksudnya Bagaimana kita bisa Menjadi sesuatu Yang ada di kepala Dia Kalau kita Nggak 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 ada Vibrasi yang baik Gitu Dan maksudnya Punya vibrasi yang baik Juga dengan teman-teman Pemain yang lain Nggak bisa main sendiri Jadi Aku sangat senang Memiliki hubungan Yang dekat Dengan Sutradara aku Tapi memang Itu nggak bisa terjadi Maksudnya Kesemua sutradara Nggak bisa dipaksakan juga Nah itu kadang-kadang Challenge-nya Dan kebetulan Film-film yang Sangat aku Sayangi Film-film aku Yang sangat aku sayangi Yang Sangat memorable Buat aku Ataupun Punchline Di karir aku Memang Kalau bisa dilihat Ya semuanya Aku dekat dengan Sutradaranya Gitu Jadi menurut aku It's a key sih Untuk Untuk punya hubungan Yang baik Dengan Dengan sutradara Oke Kalau buat proses Belajar acting-nya sendiri Kak Itu tuh Tipenya kakak yang Autodidak gitu Atau kayak belajar Dari Mengalami langsung Atau gimana kak? Nah aku kan Sebetulnya memang Tidak ada background Pendidikan Di bidang acting Sebetulnya Pingin banget Mengambil Short course Atau workshop Acting Kemarin sih Waktu pandemik Sempat beberapa kali Ikutan online Cuman aku juga Memang udah Beberapa kali Rencana Pingin ikut Ambil workshop Atau beasiswa Gitu kan Di luar negeri Cuman emang Memang belum Jodoh Selama ini Aku bekerja Selalu Dengan Workshop Yang memang Sudah Jadwal kita Workshop Bersama dengan Pre-production Gitu Persiapan shooting Dengan reading Juga Bersama sutradara Dan teman-teman Pemain Di luar itu Aku pasti Research Aku Sangat Memang hobi Nonton film Jadi Pasti aku Cari Film-film Yang menurut Aku bisa Membantu Aku Untuk Inspirasi Dan Film-film Dokumenter Itu juga Menurut Aku Penting Karena Dokumenter Kan Itu Real Jadi Maksudnya Itu Memang Kita Pelajari Ekspresi Atau Emosi Yang memang Real Kalau Misalnya Sudah Nonton Film Itu Sudah Hasil Interpretasi Sutradara Dan Pemain Jadi Kalau Nonton Dokumenter Itu Hal-hal Yang Benar-benar Real Jadi Menurut Aku Film Juga Terinspirasi Dari Berbagai Ragam Karya Seni Dari Anggaplah Buku Lukisan Tarian Anything Jadi Menurut Aku Sebagai Aktor Juga Penting Untuk Tidak Membatasi Dirinya Hanya Untuk Di Medium Seni Film Jadi Kita Juga Harus Membuka Pikiran Kita Di Medium Seni Lain Karena Dari Berbagai Macam Medium Seni Sangat Memperkaya Kita Dan Menginspirasi Kita Untuk Dinamika Bermain Kita Itu Jadi Aku Memang Senang Belajar Dari Bagian Lain Justru Dari Medium Medium Lain Kalau Dari Kakak Sendiri Yang Dikuasai Selama Ini Di Seni Tari 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 Sebetulnya Seni Tari Aku Enggak Bisa Menguasai Cuman Memang Sangat Dekat Karena Aku Berapa Kali Ambil Kelas Tari Tapi Jatohnya Sebagai Hobi Bukan Untuk Menjadi Penari Profesional Dan Buat Aku Penting Karena Body Movement Di Film Itu Juga Sangat Penting Jadi Range Untuk Body Movement Nah Sekarang Sebetulnya Aku Lagi Berusaha Untuk Last Vocal Lebih Untuk Menambah Vocal Range Aku Jadi Kalau Misalnya Bisa Mengubah Vocal Range Untuk Karakter Yang Berbeda Kan Pasti Sangat Menangkan Kita Bisa Main Atau Juga Bisa Persiapan Kalau Misalnya Suatu Saat Dapat Tawaran Drama Musikal Jadi Aku Sudah Punya Base Jadi Maksudnya Sebagai Aktor Juga Penting Untuk Terus Stretch Our Comfort Zone Maksudnya Karena Banyak Yang Harus Kita Pelajari Dan Kemauan Untuk Belajar Menjadi Aktor Menurut Aku Kita Mesti Curious Harus Selalu Ingin Tahu Selalu Pengen Belajar Selalu Ingin Bergerak Terus Selalu Dinamis Oke Dan yang Aku Tangkep Sejauh Aku Ngobrol Social Media Kakak Tipe Yang Sangat Real Maksudnya Bukan Cuma Dalam Berakting Tapi Dalam Real Aku Penasaran Karena Menurut Aku Kayak Katara Basro Kat Tatiana Akman Itu Bener-bener Kayak bisa Real Sama Dirinya Sendiri Menjadi Cantik Dari Versinya Sendiri Nah Aku Pengen Tahu Apa Yang Bisa Ngeship Kakak Jadi Pribadi Yang Seperti Itu Sebetulnya Kalau Aku Sendiri Dari Aku Yang Adult Sampai Sekarang Ini Sangat Terbantu Dari Sisi Perempuan Di Keluarga Aku Jadi Keluarga Aku Memang Lebih Banyak Perempuan Jadi Dari Keluarga Mama Itu Semuanya Tante Tante Semua Sepupunya Semuanya Perempuan Jadi Nah Kebetulan Semuanya Alpha Females Dan Semuanya Punya Karir Yang Menyenangkan Maksudnya Karir Juga Mereka Sendiri Yang Pilih Karirnya Ada Yang Punya Anak Ada Yang Gak Punya Anak Suka Suka Mereka Pilih Pilih Sendiri Jadi Maksud aku Keluarga Aku Sangat Menginspirasi Aku Dan Memang Aku Tumbuh Kembang Di Keluarga Yang Sangat Liberal Dan Bebas Jadi Mau Pilih Apa Semuanya Pilih Sendiri Dan Keluarga Aku Cukup Beragam Ada Yang Sepupu Yang Kulitnya Putih Ada Yang Kulitnya Gelap Dan Maksudnya Kita Gak Pernah Ngejudge Kadang-kadang Kan Bullying Ada Sendiri Di Keluarga Kamu Kok Hitam Sih Gak Sepupu Kamu Yang Putih Misalnya Kayak Gitu Itu Kayak Gitu Tuh Gak Pernah Ada Dan Malah Kita Kayak Kayak Support Each Other Gitu Karena Emang Tiap Manusia Berbeda Diciptakan Mau Apa Gitu Jadi Dan Maksudnya Dari Dulu Aku Tante-tante Aku Sering Banget Ngirim Majalah Kayak Book Harper's Bazaar Dari Luar Gitu Jadi Dari SD Aku Sudah Baca Majalah Fashion International Dan Yang Dicover Kan Naomi Campbell Fashion Spread Yang Aneh Yang Artsy Banget Apalagi Jaman Dulu Waktu Media Print Jaya Jayanya Majalah Fashion Masih Setebel Gini Itu Bener-bener Menginspirasi Aku Jadi Aku Growing Up Di Sekolah Walaupun Biasalah Semua Anak Pasti Ngebully Anak Lain Itu Menurut Aku Itu Bukan Sesuatu Cerita Yang Perlu Disedihin Atau Apa Karena Anak Kecil Tendensinya Begitu Tinggal Orang Tuanya Memang Harusnya Mendidik Terus Aku Kadang-kadang Pingin Ngetawain Temen Aku Kalau Ngatain Berarti Mereka Nggak Tahu Naomi Campbell Mereka Nggak Tahu Tyra Banks Jadi Aku Kayak You're So Lame Gitu Jadi Aku Sebenernya Ngebully Mereka In My Mind Jadi Sebenernya Penting Banget Support Sistem Dari Keluarga Dan Punya Inspirasi Yang Luas Karena Maksudnya Role Model Nggak Cuman Yang Disuguhkan Di TV Misalnya Dari Kecil Kita Ngelihat Cewek Cantik Yang Putih Yang Rambutnya Lurus Yang Kayak Cantik Itu Putih Maksudnya Ya Kita Harus Kulik Dunia Lebih Besar Daripada Saluran TV Kita Maksudnya Dunia Lebih Besar Banyak Banget Inspirasi Yang Bisa Kita Gali Gitu Ya Ibaratnya Queen Nefertiti Atau Cleopatra Maksudnya Atau Relief Candi Borobudur Maksudnya Ken Arok Ken Dedes Nggak Mungkin Nong Dia Putih Kayak Maksudnya Dari Di Dalam Sejarah Dan Budaya Kita Kan Juga Pasti Kayak Gitu Atau Ya Ibaratnya Kartini Maksudnya Karena Memang Terlalu Jadi Industri Mereka Kan Kepentingan Menjual Produk Tapi Aku Ngerasa Sekarang Consumer Sudah Lebih Pinter Lebih Lebih Nggak Bisa Dibohongin Dan Itu Efek Juga Ke Cara Pemasaran Produk Banyak Produk Produk Baru Yang Emang Mengemukakan Range Range Kecantikan Beragam Apalagi Brand Independent Maksudnya Kayak Misalnya Mungkin Berawal Dari Fenty Beauty Rihanna Terus Maksudnya Sekarang Malah Aku rasa Semua Brand Kecantikan Atau Skincare Malah Patokannya Ya Si Fenty Karena Maksudnya Fenty Benar-benar Berhasil Di pasaran Gitu Kan Jadi Brand Brand Kecantikan Yang Lama Kesannya Jadi Layu Gitu Kan Karena Maksudnya Masih Pakai Pedoman Marketing Zaman Dulu Sedangkan Dunia Berubah Dan Aku Setuju Kalau Faktor Keluarga Itu Yang Paling Berpengaruh Termasuk Yang Aku Pernah Baca Juga Jadi Waktu Kakak Di Interview Kalau Yang Diingat Dari Orang Tua Itu Pesan Untuk Pursue Your Dream Nah Saat Itu Yang Jadi Mimpinya Seorang Asmara Abigail Apa Sebenarnya Sebetulnya Dari Kecil Aku Pengen Banget Jadi Aktris Jadi Dari Umur 6 Tahun Kayaknya Karena Aku Tumbuh Besar Di Suatu Hutan Anggaplah Jadi Gak Punya Tetangga Dan Temen Cuman Di Sekolah Tapi Kalau Di Rumah Gak Punya Temen Main Gitu Jadi Kayak Aku Sangat Senang Berhayal Jadi Mainnya Sama Barbie Nonton Film Bikin Drama Di Hutan Jadi Kayak Aku Main Sendiri Nah Aku Banyak Nonton Film Mamaku Jadi Dari Film Zaman Itu Pretty Woman Dance With Me Jadi Kayak Aku Punya Persepsi Wah Enak Banget Julia Roberts Kok Film Ini Profesinya Ini Film Berikutnya Profesinya Ganti Jadi Kayak Menyenangkan Sekali Dia Bisa Memiliki Banyak Kehidupan Di Dalam Satu Kehidupan Yang Real Ini Gitu Jadi Konsep Itu Sebenarnya Sangat Intrig Aku Untuk Mendalami Dan Terus Mencari Cara Untuk Masuk Kedalam Dunia Perfilman Nah Yang jadi Pertanyaan Aku Juga Kan Kak Dikasih Kebebasan Dari Orang Tua Gitu Nah Gimana Caranya Sebagai Akhirnya Pilihan Itu Tepat Kan Kalau Orang Lain Kan Bisa Didirect Kan Kamu Harus Gini Tapi Dengan Kebebasan Gimana Supaya Pilihannya Tidak Salah Sebetulnya Penting Hubungan Yang Baik Dengan Orang Tua Hubungan Yang Sehat Diskusi Secara Dewasa Maksudnya Orang Tua Juga Enggak Anggap Anak Selalu Jadi Anak Anak Maksudnya Orang Tua Juga Pasti Membimbing Kalau Misalnya Kamu Pengen Ini Pilihannya Seperti Ini Maksudnya Enggak Dilepas Cuman Maksudnya Tetap Didiskusikan Secara Sehat Dan Maksudnya Anak Juga Ngomong Ke Orang Tua Secara Jelas Ada Referensi Yang Pasti Data Data Yang Pasti Jadi Maksudnya Orang Tua Juga Enggak Khawatir Sebenarnya Kuncinya Komunikasi Dan Maksudnya Kadang-kadang Orang Kalau Dibebasin Tuh Malah Jadi Udah Gak Terlalu Kayak Binatang Liar Baru Dilepas Kadang-kadang Orang Kalau Kebanyakan Dikekang Kan Jadi Boong Jadi Suka Ngumpet Ngumpet Gitu Aku Karena Gak Pernah Gak Biasa Dikekang Atau Gak Biasa Dibolehin Jadi Bener-bener Waktu Kecil Jarang Banget Bohong Kayak Orang Orang Seneng Banget Main Ke rumah Temennya Eh Nanti Gue Bilangnya Ke rumah Lo Kayak Maksudnya Atau Misalnya Jaman SMP SMA Pacaran Mau Jalan Nama Pacarnya Bilangnya Mainnya Ke rumah Temennya Kayak Maksudnya Boong-boong Kayak gitu Aku Tuh 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 Aku Bisa Menentukan Pilihan Aku Sendiri Kalau Misalnya Aku Pengen Ngapain Mau Ngapain Mau Main Sapa Asal Jelas Dan Ya Biasanya Anak-anak Kalau Dibebasin Malah Lebih Bertanggung Jawab Sih Kalau Dari Yang Aku Alamin Sendiri Nah Kalau Dari Mimpi Masa Kecil Jadi Akris Dan Sekarang Udah Tercapai Kalau Mimpinya Asmara Didio Sekarang Apa Nika Jadi Aku Pengen Banget Sebetulnya Masuk Ke Perfilman Di Italia Sebetulnya Karena Waktu Aku Kuliah Les Di Instituto Italiano Di Jakarta Itu Kan Ada Cinema Club Sinema Club Kalau Nggak Salah Tiap Hari Rabu Jumat Aku Selalu Nonton Film Itali Dan Baik Banget Film Itali Yang Inspirasi Aku Rasanya Pingin Banget Main Film Di Industri Itali Apalagi Bisa Dibilang Bahasa Itali Aku Bisa Walaupun Nggak Tau Kalau Baca Skrip Itali Tantangannya Seperti Apa Cuman Penasaran Banget Sama Sebenernya Karena Aku Cinta Banget Sama Tarian Kayak Tenggo Terus Kayak Ballroom Dancing Juga Aku Suka Banget Kayak Rumba Paso Doble Kayak Suatu Saat Diproduksi Dan Bisa Ikut Main Kalau Buat Jangka Pendeknya Sejauh Ini Di Indonesia Sudah Ada Plan Apa Atau Mungkin Ada Yang Sudah Di Jangka Pendek Mungkin Hal Terbaik Yang Terjadi Tahun 2020 2020 Jadi Aku Suka Sutan Takdir Alicia Banna Jadi Dari SMP Aku Mencuri Bukunya Di Perpustakaan Karena Gak Pengen Aku Balikin Jadi Aku Ambil Dan Sampai Sekarang Masih Sama Aku Aku Cinta Banget Sama Layar Terkembang Kebetulan Kemarin Waktu Sandiwara Sastra Kerjasama Dengan Kawan-kawan Media Titi Maksa Foundation Dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Aku Dapet Skripnya Layar Terkembang Mainnya Sama Rio Dewanto Dan Atika Siolan Nanti Kamu Bisa Dengerin Juga Lewat Podcast Lewat Spotify Tinggal Search Budaya Kita Banyak Banyak Episode Episode Yang Udah Ada Juga Bisa Dibilang Aku Sangat Bahagia Dengan Hasil Rekaman Yang Akhirnya Aku Dengar Range Focal Karena Aku Selalu Dibilang Punya High Pitch Focal Jadi Bisa Dibilang High Pitch Keren Bahasa Indonesia Cempreng Jadi Kadang-kadang Kalau Baca Skrip Suka Tonenya Yang Nggak Enak Didengar Atau Karena Film Pertama Aku Film Bisu Aku Sering Banget Dikata-katain Orang Kayak Asmara Kalau Pakai Dialog Jadinya Hancur Mendingan Kasih Dia Yang Body Movement Aja Nggak Usah Pakai Dialog Cuman Ternyata Aku Mulai Memperbaiki Diri Dari Loas Vokal Apa Segala Macem Aku Juga Bukannya Sedih Cuman Aku Tau Juga Sebagai Aktris Kita Mesti Memperbanyak Range Vokal Kita Jadi Kalau Dikatain Orang Kayak Gitu Aku Juga Tau Aku Mesti Memperbaiki Diri Jadi Begitu Dengar Hasilnya Wow Maksudnya Even Orang Untuk Aku Aja Pas Dengar Layar Terkembang Di Sandiwara Sastra Mereka Nggak Bisa Kalau Nggak Tahu Itu Aku Yang Ngomong Mereka Nggak Nggak Ngeh Kalau Itu Suara Aku Dan Aku Kan Sebagai Maria Disitu Adegannya Sekarat Jadi Ya Suara Sekarat Dapet Banget Dan Sebenernya Thanks Gunawan Marianto Sutradara Sandiwara Sastra Layar Terkembang Semua Sandiwara Sastra Sutradaranya Mas Gun Jadi Aku Yang Kayak Punya Pencerahan Juga Ternyata Tergantung Sutradaranya Bisa Direct Atau Enggak Maksudnya Kalau Misalnya Mas Gun Ternyata Suara Aku Ter-deliver Dengan Baik Sebagai Suara Maria Kenapa Di Projek Sebelumnya Yang Aku Dikritik Itu Suaraku Jelek Banget Berarti Ya Memang Nggak 100% Salah Pemain Maksudnya Gimana Sutradara Menderick Kadang-kadang Kalau misalnya Filmnya Nggak Bagus Atau Acting Pemain Yang Nggak Bagus Itu Berarti Sutradara Juga Yang Sebenarnya Nggak Tau Dia Mau Ngapain Jadinya Kan Begitu Dijahit Pas Selesai Editing Filmnya Jadi Loh Kok Ini Film Nggak Nyambung Banget Emosinya Nggak Dapet Ini Itu Bukan 100% Salah Pemain Maksudnya Kayak Ya Itu Film Sutradaranya Kenapa Dia Jadi Bikin Kayak Gitu Kan Berarti Itu Hasil Itu Karena Dia Bingung Sendiri Mungkin Jadi Aku Senang Banget Sama Hasil Sandiwara Sastra Aku Yang Layar Terkembang Ternyata Dan Aku Selalu Bilang Kemarin Langsung Aku Whatsapp Sama Produser Aku Dan Mas Gun Kayak Ternyata Aku Bisa Ngomong Dan Dengan Itu Suara Maria Bukan Suara Asmara Gitu Jadi Itu Hal Terbaik Yang Terjadi Di Tahun 2020 Menarik Untuk Menanggapi Kritik Itu Kan Orang Gampang Ya Bilang Kritik Membangun Bagus Kita Harus Menerima Dan Lain Lain Tapi Pasti Dalam Prosesnya Ada Rasa Sakitnya Ada Rasa Tidak Terimanya Gimana Caranya Mengelola Itu Sampai Outputnya Jidinya Baik Itu Pasti Normal Banget Maksudnya Orang Kalau Dikritik Negatif Malu Juga Keki Kapan Terakhir Pakai Bahasa Keki Cuman Maksud Aku Ada Juga Beberapa Kritikus Film Di Youtube Yang Senang Banget Ngata Aku Cuman Maksudnya Kadang-kadang Dipikir Mereka Juga Tidak Kerja Di Dunia Perfilman Tidak 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 Gimana Proses Bikin Film Yang Sebenarnya Bukan Yang Teori Yang Mereka Punya Di Otak Kayak Apa Bikin Film Susah Banget Apalagi Industri Perfilman Kita Memang Sistemnya Belum Jelas Jadi Banyak Banget Crew Yang Memang Ngambil Double Job Kayak Misalnya Mudik Aku Shooting Back to Back Sama Gundala Jadi Jadi Santi Dan Jadi Destiny Kita Itu Kayak Selesai Shooting Subuh First Flight Jogja Jadi Santi Selesai Shooting Subuh First Flight Back to Jakarta Jadi Destiny Kita Dan Aku Lumayan Sering Kayak Perempuan Tanah Janam Aku Shooting Back to Back Dengan Ghost Writer Depok Banyuwangi Itu Kurang Lebih Kayak Gitu Maksud Aku Bisa-bisanya Di Youtube Atau Kritikus Kritikus Suka Ngata Ngata Ngatain Kita Nih Pekerja Film Tapi Sebenernya Nggak Tau Proses Perfilman Sebenernya Kayak Apa Kan Jadi Kadang-kadang Mereka Ya itu Si Mereka Cuman Pake Kacamatanya Dia Doang Padahal Sebenernya Point of view Tuh Banyak Banget Jadi Kadang-kadang Kalau misalnya Aku sih Sekarang Mungkin Udah Bisa Ngetawain Aja Kali Ya Jadi Kayak Dengan Kita Menertawakan Diri Sendiri Atau Bisa Lebih Legowo Itu Juga Maksudnya Bagus Banget Buat Diri Kita Kita Lebih Damai Sama Diri Kita Sendiri Dan Maksudnya Nggak Usah Pikirin Orang Lain Maksudnya Fokus Ke Diri Lo Sendiri Dan Ya Musuh Terbesar Kita Kan Kita Sendiri Dan Maksudnya Kita Mengalahkan Ego Kita Kita Bisa Memperbaiki Diri Kita Indian Yang Juga Dapat Benefit Diri Kita Jadi Maksudnya Ya Mungkin Itu Cara Aku Supaya Tidak Stres Sendiri Dengan Tanggapan Orang Oke Nah Selama Pandemi Ini Sempat Terkurang Lama Di Itali Juga Ada Gak Hobi Baru Atau Sebenernya Ini Hobi Masa Kecil Cuman Karena Selama Ini Sibuk Gak Kepegang Lagi Terus Akhirnya Gada Pandemi Jadi Wah Seru Ini Ngelik Ini Lagi Sebetulnya Waktu Di Itali Karena Masih Awal Pandemi Jadi Jatuhnya Masih Masa Transisi Jadi Dari Kita Punya Kehidupan Normal Terus Dan Di Itali Bener 300 Balik Lagi 180 Derajat Jadi Kayak Tadinya Kita Kehidupan Normal 100% Enggak 100% Maksudnya Kita Boleh ke Supermarket Amat Apotek Itu Masih Boleh Cuman Selainnya Enggak Di rumah Jadi Kayaknya Waktu Di Itali Aku Masih Stres Jadi Masih Belum Kepikiran Mau Ngapain Jatuhnya Lebih Memikirkan Kehidupan Jadi Apa Arti Kehidupan Sebenernya Aku Hidup Ini Gunanya Apa Lebih Kayak Gitu Jadi Belum Belum Maju Jadi Lebih Memikirkan Kehidupan Kehidupan Yang Aku Sudah Lakukan Sebelumnya Ngapain Aja Kelakuan Aku Ke Orang Lain Kayak Gitu Lebih Introspeksi Nah Begitu Sampai Jakarta Karena Udah Lebih Santai Udah Lebih Tahu Gimana Harus Menanggapi Corona Dan Hidup Di Era New Normal Dan Protokol Kesehatan Untuk Shooting Juga Pelan-pelan Mulai Keluar Jadi Kayak Oke I'm Ready To Start My Activity Gitu Jadi Sebetulnya Yang Yang Aku Mulai Aktif Di Jakarta Begitu Pulang Jadi Kayak Aku Ambil Les Perancis Lagi Karena Sebelumnya Aku Les Perancis Udah Pernah Dua Kali Cuman Gak Pernah Naik Level Karena Kesibukan Yang Ada Akhirnya Aku Ketemu Ketemu Apa Dua Gitu A1 A1 A2 A2 A21 A22 Gitu Aku terakhir A1 A2 Masih Masih Beginner Banget Iya Dan maksudnya Jadi Aku memang Seneng banget Hobi Les Bahasa Jadi Kayak Aku dulu Les Itali Perancis Spanyol Pokoknya Aku suka banget Bahasa Latin Turunan Bahasa Latin Dan Itu Hobi Dan Kesenangan Aku Jadi Kalau Aku bisa Ngomong Ke orang Dengan Bahasa Mereka Itu My Honor It's My Honor Dan Kayak Dengan Mempelajari Bahasa Baru Juga Mengenal Bahasa Kita Lebih Baik Jadi Ada Perbandingan Kan Gak Cuman Indonesia Atau Kalau Inggris Yaudah Sekarang Anak-anak Kecil Nonton Youtube Netflix Semuanya Pake Bahasa Inggris Cuman Ada Perspektif Kehidupan Yang Baru Perspektif Budaya Yang Baru Dan Beda Banget Kayak Orang Yang Multilingual Itu Bener-bener Open Minded Banget Menurut Aku Jadi Aku Mulai Les Bahasa Perancis Online Seminggu Dua Kali Terus Les Vokal Online Terus Sekarang Aku Juga Sering Banget Bikin Tiramisu Karena Dari Kemarin Pandemik Juga Jadinya Akhirnya Jualan Tiramisu Sebetul Aku Udah Jualan Dari Tahun Lalu Cuman Kemarin Jadi Rame Banget Gara-gara Gara-gara Jadi Explore Itu Sekarang Aku baru Cari Guru Nari Lagi Karena Udah Pengen Gerak Badannya Terus Kemarin Kontakt Temen Aku Yang Wall Climbing Jadi Aku Udah Pengen Aktivitas Secara Respek Dengan Peraturan Kesehatan Tetap Pake Masker Tetap Berjarak Kadang-kadang Juga Kalau Di rumah Kalau Habis Kerja Shooting Atau Apa Aku Juga Nggak Makan Bareng Sama Keluarga Jadi Kebetulan Karena Di rumah Ada Dapur Kecil Jadi Aku Bisa Mengisolasi Diri Apalagi Orang-orang Yang Kena Covid Katanya Kehilangan Indra Perasa Sama Penciuman Mungkin Karena Masalah Pernafasan Sama Demam Tinggi Jadi Pasti Ilang Maksudnya Kita Bisa Makan Enak Kita Bisa Cium Wangi Itu Maksudnya Kayak Kita Aja Dilahirkan Sebagai Manusia Dengan Lima Panja Indra Dan Punya Akal Punya Punya Hati Punya Pikiran Kalau yang Punya Tapi Maksudnya Itu Sudah Berkah Sesuatu Yang Harus Disyukurin Dan Aku Jadi Mikir Kita Diciptakan Di Dunia Fungsinya Buat Apa Cuma Buat Nyusahin Orang Buat Cuma Ngotorin Bumi Legacy Apa Yang Mau Kita Tinggalkan Ke Dunia Kalau Kita Udah Nggak Ada Cuma Plastik Maksudnya Itu Aku Dengan Benar-benar Udah Agak Filosofical Mudah-mudahan Terlahir Suatu Karya Di Di Masa Depan Kalau Terlahir Dini Pribadi Yang Baru Lebih Concern Ke Isu Apa Setelah Merenung Itu Apa Lebih Pengen Cinta Sama Bumi Lebih Pengen Bikin Karya Yang Lebih Baik Atau Gimana Lebih Concern Sama Profesi Aku Juga Sebagai Bisa Dibilang Sebagai Aktor Atau Seniman Atau Orang Yang Bekerja Di Bidang Seni Maksudnya Kontribusi Aku Buat Masyarakat Apa Dari Karya Karya Aku Apakah Aku Bisa Deliver Hal-hal Yang Aku Percaya Itu Aku Deliver Melalui Karya Aku Sehingga Bisa Denikmati Publik Dan Publik Itu Bisa Kritis Dan Mereka Jadi Refleksi Mereka Jadi Mikir Gitu Setelah Melihat Atau Menikmati Karya Gitu Ya Sebenernya Itu Maksudnya Fungsi Seniman Di Dunia Sangat Sangat Krusial Gitu Maksudnya Dengan Dengan Apa Mengidupkan Cara yang Berbeda Sebenernya Bener-bener Fondasi Budaya Jadi Maksud aku Kita juga Profesi Sebagai Seniman Ya We have A very Important Role Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Teman-teman Yang Di pekerja Seni Maksudnya Sadar Akan Hal Itu Maksudnya Bikin Karya Yang Maksudnya Karya Tuh Gak Cuma Sekedar Karya Karyanya Sendiri Punya Nyawa Yang Berinteraksi Dengan Nyawa Orang Lain Gitu Lumayan Berpikir Waktu Saat-saat Itu Tetapi Setelah Terjun ke Industri Kan Pasti Ada Beberapa Idealisme Kita Gak Bisa Dengan Mudahnya Kita Lakukan Kan Karena Banyak Faktor Misalnya Karena Penonton Harus Banyak Terus Rakyat Indonesia Mungkin Masih Belom Sampai Untuk Mikir Ke Arah Situ Nah Itu Gimana Cara Mempertemukan Antara Idealisme Kaka Sama Realita Sebetulnya Pasti Ada Porsi Porsinya Jadi Ada Porsi Memang Buat Komersil Ada Nah Terus Kita Bisa Menyisih Kita Bisa Bagi Energi Kita Sama Porsi Porsi Yang Lebih Lebih Dekat Sama Hati Kita Jadi Maksudnya Banyak Banyak Cara Dan Maksudnya Aku Juga Gak Bisa Pungkir Kita Mesti Menafkahi Diri Kita Jadi Aku Juga Gak Suka Maksudnya Gak Setuju Bukan Gak Suka Aku Juga Gak Setuju Sama Misalnya Seniman Seniman Yang 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 Memperjuangkan Pendapat Tapi keluarganya Ibaratnya Gak Bisa Makan Itu Juga Gak Bener Kan Maksudnya Apa Yang Lu Perjuangin Kalau Orang Terdekat Lu Juga Susah Gitu Kan Maksudnya Jadi Memang Memang Kompleks Jadi Maksudnya Kita Sendiri Yang Tau Si Masing Individu Sendiri Masing Seniman Sendiri Yang Tau Cara Dia Bekerja Paling Baik Gimana Cara Dia Paling Bisa Mengemuk Mengemukakan Pendapatnya Gimana Gitu Setiap Orang Pasti Pilih Caranya Masing Masing Aku Hari Ini Jujur Berasa Belajar Banyak Sika Aku Jadi Makin Penal Definisi Cantik Tuh Kayak Asmara Gila 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 Itu Bener Dihargai Bukan Cuma Kecantikan Fisik Gitu Aku Selalu Bilang Si Kayak The Most Beautiful Thing About Yourself Is Your Brain Maksudnya Kalau Fisik It Fates Mau Kayak Gini Sampai Kapan Sih Kayak Misalnya Oke Kecuali Widiawati Ya Abadi Gitu Cuma Maksud Aku Kayak Ya Apa Yang Ada Di Kepala Lo Atau Apa Yang Ada Di Hati Lo Itu Sesuatu Yang Sangat Penting Gitu Maksudnya Gak Cuma Fisik Doang Gitu Apa Yang Lo Bisa Kasih Ke Masyarakat Atau Kontribusi Lo Buat Dunia Kalau Misalnya Cuma Fisik Doang Mau Cari Orang Cantik Berapa Banyak Orang Cantik Sih Kayak Ya Coba Lihat Itu Victoria Secret Angel Apa Enggak Semuanya Berdaya Cantik Semua Gitu Orang Cantik Banyak Banyak Mau Yang Tipe Apa Apalagi Sekarang Orang Semuanya Senangnya K-pop Gitu Kan Mau Tipe Segala Macem Bentuk Cantik Ada Sekarang Gitu Jadi Ya Gimana Yang Bikin Kita Beda Kan Juga Dalemnya Isinya Gitu Jadi Kayak Maksudnya It's Very Important Menurut Aku Itu Juga Penting Untuk Di Olah Gitu Kalau Misalnya Luarnya Doang Mau Pakai Krim 10 Layer Juga Maksudnya Kalau Dia Ngomong Juga Maksudnya Sebenarnya Dia Gak Ada Yang Ingin Dia Sampaikan Atau Buat Apa Gitu Kalau Cuman Mikirin Diri Sendiri Gitu Nah Cara Memperkaya Diri Dari Sisi Value Dan Apa Yang Ada Di Otak Kita Gitu Kaka Biasa Ngapain Kak Sebenarnya At least Just Being True To Yourself Jadi Ibaratnya Dengan Misalnya Aku Belajar Bahasa Itu Kan Juga Suatu Action Untuk Memperkaya Diri Dengan Misalnya Kita Memperkaya Diri Ibaratnya Misalnya Aku Ke Film Festival Misalnya Di Itali Atau Di Perancis Misalnya Aku Bisa Jawab Pertanyaan Jurnalis Dengan Bahasa Mereka Gitu Kan Itu Juga Maksudnya Kan Itu Break The Boundaries Aku Bisa Menjelaskan Filmnya Lebih Jelas Mungkin Dibanding Misalnya Kalau Pakai Bahasa Inggris Ada Kata-kata Yang Udah Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Gitu Maksudnya Ada Ada Hal Yang Gak Bisa Ditranslate Gitu Mungkin Dengan Aku Memperkaya Diri Belajar Bahasa Bisa Ngejelasin Filmnya Dengan Bahasa Itali Atau Bahasa Perancis Ya Pastinya Sampai Ke Jurnalisnya Itu At least Gak Berkurang Sedikit Kan Dibanding Misalnya Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Terus Dia Nulis Pake Bahasa Itali Itu Pastinya Banyak Yang Terkikis Dan Maksudnya Bahasa Tuh Gak Bisa Ditranslate Bulet Gitu Ada Kata-kata Yang Misalnya Bahasa Indonesia Ikhlas Gitu Di Pemahaman Eropa Ikhlas Gak Ada Kata Ikhlas Apaan Gitu Mau Gak 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 Gisa Gitu Pake Bahasa Inggris Juga Susah Bahasa Inggris Ikhlas Maksudnya Mungkin Artinya Bisa Dibahasa Bisa Ditranslate Cuman Filosofinya Filosofi Ikhlas Dan Ikhlas Itu Indonesia Banget Gitu Maksudnya Itu Budaya Ikhlas Budaya Kita Yang Sabar Ikhlas Di Eropa Gak Ada Yang Sabar Ikhlas Yang Sabar Lawan Balik Gitu Kalo Disa Jadi Maksudnya Kayak Gitu Menurut Aku Seru Banget Kayak A lot Of Faces Of Human Dan Maksudnya Mau Manusia Belahan Dunia Mana Aja In the end We're all Human Cuman Budaya Kita Beda Cara Makan Kita Cara Kita Berinteraksi Cuman In the end Kita Ketawa Ketawa Emosinya Sama Bahagia Sedih Emosinya Sama In the end We're Just Human Gitu Kan Cuman Ya Karena Pengotak-Pengotakan Ini Kan Yang Sebenarnya Nah Melalui Seni Actually It's Breaking The Boundaries Karena Seni Itu Kan Mainnya Emosi Dan Setiap Manusia Manapun Pasti Punya Emosi Yang Bisa Dirasain Hari ini Aku Jadi Makin Mengenal Sosok Asmara Bigel Kayak Beautiful Mind Beautiful Soul Aduh Meningkat Gitu Kayak Cantik Terima kasih Buat Waktunya Terima kasih Sudah Menawarkan Untuk Ngobrol Pagi ini Mudah-mudahan Yang nonton Juga Dapat Banyak Pelajaran Dan Menginspirasi Buat Jadi Orang Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Iya Bantuin Ini ya Promosi Nonton Mudik Di Mola TV Satu kantor Ya Nonton Itu bener-bener Di lift Apartemen Aku Ada Tiap Kali Aku Naik Lift Muncul Iklam Gampang Banget Tinggal Browsing Kayak Kita Browsing Anything Gitu Mola TV Mudik Langsung Registrasi Beli tiket Online Langsung Bisa Nonton Selama 24 Jam Jadi Bisa Kamu Nonton Nonton Abis Makan Malam Atau Bisa Juga Nonton Dua Kali Tiga Kali Dalam Sehari Itu Jadi Sekali lagi Terima kasih Banyak Sukses Buat Plan-plan Kedepannya Terima kasih Olga Ditunggu Filmnya Di Itali Nanti Amin 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 Sukses Terus Kak Sehat-sehat Juga Salam Kamu Juga Iya Da Sampai 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 Itu Dia Sobat Medcom Obrolan Aku Berangkat Sama Asmara Abigail Senang Sekali Mudah-mudahan Sobat Medcom Juga Happy Nonton Dan Bisa Belajar Banyak Dari Obrolan Kita Tadi Kalau Kita Aku Pamit Dulu Ketemu Lagi Minggu Depan Dan Pastiin Supaya Kamu Gak Ketinggalan Videonya Subscribe Channel Terus Habis Itu Juga Di Share Dadah